Stok cabai merah di Pasar Raya Padang sedikit akibatnya harga cabai merangkak naik pada awal tahun 2024 pada selasa 2 Januari. Pedagang cabai Ilma Mutia mengatakan stok cabai dari Solok tidak masuk akibat jalan longsor. Menurutnya cabai merah yang tersedia hanya cabai Aceh dan harganya pun melonjak naik menjadi Rp52.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati. Silakan rekan, Rima. Baik Mei dan Rekan Tribunas, harga cabai di Pasar Raya Kota Padang melonjak naik karena sedikitnya stok yang masuk pada hari kemarin. Karena terjadinya longsor di Kota Solok, yakni di negeri lalu, kabupaten Solok. Dan juga pasukan cabai asal dari Solok tersebut tidak masuk ke Pasar Raya. Sementara cabai ini biasanya dipasuk dari Solok. Dan juga cabai yang tersedia di Pasar Raya itu seperti cabai dari Aceh. Karena sedikitnya stok cabai yang masuk, harganya pun juga melonjak. Jadi harga sebelumnya sekitar Rp37.000 sampai Rp42.000 per kilogram. Kemarin itu naik menjadi Rp52.000 per kilogram. Dan juga menurut pedagang, cabai Aceh ini juga kurang pedas sehingga kurang dipenati oleh sebagian pembeli. Dan walaupun ada cabai direct dari Solok tersebut, harganya juga melonjak menjadi Rp70.000 per kilogram. Diketahui, jalan di Solok, di negeri lalu, itu terputus karena hujan deras yang tinggi pada hari Minggu. Dan hari ini sudah dapat dilalui. Namun, aksesnya masih sistem buka-tutup. Begitu laporannya. Baik, terima kasih rekan Rima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.